yang mitosnya katanya bisa bikin orang sakit dada dan banyak lagi untuk dibikin ijazah seperti kekebalan, kedikdayaan dan lain-lainnya juga menggunakan pisang emas katanya dan juga mitosnya katanya kalau bukan anak cucu turunan peremas yang dimaksud anak cucu peremas ada turunan darah biru katanya tidak bisa menanam ini mungkin itu semua miturut saya mitos ini kalau bulan maulid teman ya ini mahal harganya kalau kayak bulan sekarang agak murah kalau di saat bulan maulid kalau di madura itu harganya mahal sekali bahkan satu arep satu arep seperti ini teman ini kan satu tondun katanya orang madura ini di dalam satu tondunnya ini ada tiga arep ini nah ini satu ini namanya satu arep ini kalau bulan maulid satu arepnya itu bisa empat puluh ribu jadi kalau isi tiga seperti ini empat puluh kali tiga berapa seratus dua puluh namun walaupun harganya mahal seperti di waktu bulan maulid saya enggak pernah jual pisang ini bahkan kalau di waktu bulan maulid ada yang tua ada yang bagus saya niatkan saya niatkan kadang-kadang untuk mensodekoi orang tua kita atau leluhur leluhur kita yang sudah meninggal gitu teman namun walaupun berketepatan pada bulan maulid ada yang tua ada yang matang ada yang masak itu biasanya saya enggak pernah jual kepada pasar tidak pernah menjual ke pasar atau ke tetangga cuma pernah menjual satu ke satu orang karena orang itu katanya sangat penting sangat perlu dan saya jual itu tidak saya kasih harga teman ya sudah orangnya mengambil suruh saya ambil lalu uangnya ngasih sama saya sudah saya terima aja berapapun saya enggak menekan harga cuma orangnya ngasih dua puluh lima ribu dua puluh lima ribu kalau enggak salah isi lima atau enam ya lembek saya beli baca tim kalau enggak isi lima isi enam lah nah kalau dipasarkan satu arepnya itu satu arep yang seperti tadi itu kadang-kadang empat puluh ribu atau tiga puluh atau dua lima paling murah itu dua puluh ribu paling murah nah mengapa saya enggak pernah jual ke pasar mendingan saya sodokohkan maaf bukan pamir bukan pamir sodokoh karena pamir sodokoh itu hukumnya enggak boleh bahkan juga mengondat-ngondat ngongkit-ngongkit pahalanya sodokoh itu juga menghilangkan pahala sodokohnya cuma biar menjadi ilmu karena saya membuat konten ini yang banyak dalam hati itu sembilan puluh sembilan persen itu cuma ingin menjadi manfaat untuk semua teman dan kerabat dimanapun berada gitu mengapa tidak saya jual karena saya menempati tanah di daerah rumah saya ini tanah yang ditempati saya sawah yang digarap saya itu dari orang tua nenek moyang leluhur saya gitu jadi daripada saya jual mendingan saya sodokohkan dan saya apa 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 pahalanya kalau memang ada pahalanya ya saya aturkan kepada mbah saya nenek saya si fulan ini ini gitu aja karena kenapa biar nenek nenek saya yang meninggal merasakan hasil rizekinya sendiri mulai dulu nah gitu maksud saya ya nah oke teman kiranya cukup sampai disini masalah bincang bincang pisang emas yang mitosnya katanya bisa bikin orang sakit dada dan banyak lagi untuk dibikin ijazah seperti kekebalan kedikdayaan dan lain-lainnya juga menggunakan pisang emas katanya dan juga mitosnya katanya kalau bukan anak cucu turunan per emas yang dimaksud anak cucu per emas ada turunan darah biru katanya tidak bisa menanam ini mungkin itu semua mitos cuma kalau yang betul walaupun mitos asarti asal tidak melanggar dari hukum-hukum syariat dan tidak keluar dari ajaran-ajaran islam menurut saya insyaallah tidak apa-apa tapi mitos itu kalau keluar dari hukum-hukum syariat lebih-lebih kurang keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk apa termasuk sirik atau termasuk murtad langsung kita bertobat dan kembali kepada Allah dengan membaca syahadat asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad rasulullah kan gitu ya mudah-mudahan mitos-mitos yang seperti tadi kalau kita yakin sebagai orang yang mempunyai ilmu ambillah jajak kalau tidak kita tidak yakin atau mitos yang ada itu menyimpang dari ajaran-ajaran syariat ya sudah enggak usah diambil gitu ya oke teman-teman sahabat kerabat dimanapun anda berada kiranya cukup sampai disini kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh